Sudah kita lanjutkan materi berikutnya dari Uni Naya Air. Nama asli Naya Air adalah... Pelabok lebih baik disampaikan, Tim, ya. Disampaikan, kan. Kelahiran Duri, 22 Maret 1975, adalah peneliti sastra yang mengabdi di Balai Bahasa Riau. Ini kalau mau nanya-nanya tentang masalah kebahasaan, mungkin Uni Naya bisa nanti ditanya. Kemudian judul penelitian, penelitiannya ada 8 di sini, cukup banyak sekali. Sudah masalah-masalah penelitian, masuk maklum orang di Balai Bahasa. Kemudian buku cerita anak, ini ada 4. Cerita rakyat, Mutiara dari Indragiri, kemudian Air Matah dan Kami, Kerinduan Pompong, kemudian Senja di Nanauman Jauh. Dan yang menarik adalah novel-novel. Novel-novel udah banyak, ya, Una, ya. Di rumah baru ada 3. Masih adakah surga untukku? Kemudian, hari ini bias rindu. Udah baca semua, nih, ya, Pak Ibu. Yang belum, silahkan nanti chat sama Uni Naya. Lafaz Cinta untuk Aynon 2019, Takdir Cinta Mayra 2020, Untayan Doa Habsa 2020, Assalamualaikum Cinta 2021, Ajari Aku Cinta 2022. Ini sudah ada di rumah. Cinta Keluarannya, ini sudah berada di, yang terakhir ini. Lengkapnya, silahkan nanti Uni Naya yang nyampaikan kepada Uni Naya, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur, kita ucapkan kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan berkahnya kita bisa berkumpul di sini. Ini serasa mimpi sebenarnya, ya. Bisa bertemu langsung dengan ibu-ibu, dengan adik-adik semua, dengan Uni Nini, dengan udah-udah semua, biasanya kita berbalas komen di media sosial, ya, di Facebook. Dan hari ini, di hari yang redup dan menyejukkan ini, kita bisa bertemu di ruang taman, ruang temu, ya. Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan kepada Pak Tos, Ustadz Kinti, Uda Rozi, dan Uda Mungat Subahan, yang telah membuat acara keren ini. Salawat beriring salam, tahit-tihnya kita kirimkan kepada Nabi Besar, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan mengucapkan, Allahumma Suli Allah Muhammad, wa'ala alisih dina Muhammad, semoga kita semua, mendapatkan sahabatnya, di hari akhir kelas. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sebenarnya, kalau materi menulis, ini tidak punya, ya. Tetapi, kalau berbagi pengalaman, Insya Allah, bisa kita berdiskusi di sini. Kalau materi tadi, mungkin dengan Uda Subahan, Uda, ya, Uda sangat paham, tinggal eksekusinya. Kalau ini, mungkin sekedar berbagi pengalaman, dan memberikan motivasi. Bagaimana, menjadikan menulis ini, sebagai sampingan, yang menghasilkan ruang. Mau? Mau, ya. Jadi, walaupun kita semua, mungkin, eh, sebagian dari kita bekerja, tetapi tidak menutup kemungkinan, bagi kita, untuk menambah penghasilan, dari menulis. Jadi, ini mungkin, lebih ke, menulis di aplikasi, menulis digital, mungkin, ya. Ininya, temanya, lebih ke, menulis digital, dan menulis di berbagai aplikasi. Karena, ini yang menarik, ya. Bisa menghasilkan uang, terkadang, kalau lagi rejeki bagus, gitu ya, bisa lebih besar dari gaji ini, sebagai PNS. Siapa yang mau? Padahal, sebenarnya, cerita yang menulis itu, sangat biasa-biasa saja, ya. Tidak ada yang, maksudnya, tidak ada yang terlalu buah, gitu. Semuanya hanya cerita, rumah tangga. Karena memang, ini mengambil, apa, inspirasi, idenya itu, dari kehidupan, yang ada di sekitar kita semua. Ya. Jadi, kalau ini dengar cerita, begini, ada, ini dengar, dia ditinggalkan, begitu saja, oleh suaminya, tanpa alasan, dan belum punya anak. Nah, itu sudah jadi satu novel, Untayan Doa Hafsa. Ya. Nah, bagaimana kelanjutannya, itu memang berdasarkan imajinasi. Bagaimana mendapatkan imajinasi tersebut, dengan banyak membaca. Uni pada tahun 2018, sebelum memberanikan diri, menulis cerita, Uni sudah baca ratusan cerita di KBM. Waktu itu masih KBM lama, ya. Ceritanya masih, luar biasa, bagus-bagus. Waktu itu belum seperti, apa, sekarang mungkin agak ini, ya. Waktu itu memang, baca banyak sekali di One-Man juga, akhirnya baru memberanikan diri, menulis, masih adakah surga untukku. Ini juga terinspirasi dari kisah nyata. Nah, biasanya inspirasi itu, hanya untuk satu bab pertama. Bab berikutnya, itu memang berdasarkan, imajinasi saja. Jadi ketika, lagi jalan, gitu ke kantor, pulang kantor, gitu ya, nanti itu, teringat saja, habis ini kejadiannya ini, habis ini kejadiannya ini, seperti itu. Jadi, ini punya teman, dia dijodohkan. Semua kakak-kakaknya juga dijodohkan. Nah, dia posan dengan perjodohan tersebut. Ini terjadi di Payakumbu juga. Lalu, tetapi dia tidak bisa menolak perjodohan tersebut, akhirnya pernikahan tetap terjadi, pesta alek gadang tetap terjadi, tetapi di malam pertama aja, dia melarikan diri. Nah, ini tulis itu, menjadi novel, masih adakah surga untukku. Jadi, ide cerita itu, tidak ada yang jauh-jauh. Pasti hanya, yang uni dengar, yang uni lihat, yang ada di sekeliling kita. Tapi, uni mengubahnya. Kalau di cerita nyatanya, dia tidak kembali kepada suaminya, tetapi, memang akhirnya berpisah baik-baik, lalu menikah dengan orang lain, yang dia sukai. Tetapi uni, agar ada konflik, kan kata sudah sebuahnya tadi, harus ada konflik ya, konflik yang menarik, uni kembalikan Layla kepada suaminya. Waktu itu, cerita ini sempat di, apa ya, dibantah atau di apel. Nanya, menulis cerita seperti itu, heboh nanti orang menang, katanya. Jangan sampai dicetak. Uni tanya sama dosen uni, Pak Atmazaki, waktu itu, Pak Asyaf menulis tentang ini. Bagaimana, Pak? Lanjut, katanya. Nanti marah orang menang, Pak. Katanya, harga diri laki-laki tersinggung, ditinggalkan di malam pertama, tapi masih mau menerima si Layla. Ya, jadi, suaminya ini Tama, jualan di tanah abang, kaya raya sebenarnya, tampan lagi, baik hati lagi. Juga, akhlaknya mulia, suka berbagi, dermawan, enggak ada kekurangannya sebenarnya, hanya saja ketika dia ditinggalkan, dia memang sakit hati juga. Entah mengapa, akhirnya Tama ini, mau menerima. Kira-kira kalau, udah-udah di sini, ditinggalkan di malam pertama, masih mau menerima istri yang kembali. Udah Roksi gimana? Carilah, cari yang lain ya. Cari yang lain, gitu. Cerita novel ini, Alhamdulillah, akhirnya unicetak, dan terjual ribuan eksempran. Jadi, mungkin ini sekedar motivasi, bukan untuk menopuk dada, gitu ya. Kalau dari delapan novel itu, Alhamdulillah, udah terbeli mobil baru. Jadi, ini motivasi buat teman-teman semua. Tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang tidak bisa menulis. Teman-teman uni di grup menulis. Ini bukan masalah, apa ya, pemerendahkan atau apa. Hanya tamat SD. Tapi bisa menulis novel. Bisa menghasilkan uang. Jadi, uni menulis di beberapa aplikasi. Tadi kata, udah sebuah hat. Kalau masalah aplikasi dengan uni ya. Nah, ada di KBMAPP, ada di Webpad, ada di EBU. Itu, kalau satu bulan, kalau ceritanya lagi diminati, itu bisa dapat 4 jutaan, 5 jutaan. Ya. Gaji PNS uni hanya 4 juta 500. Di luar tunjangan. Jadi, luar biasa, gitu ya. Makanya, duit menulis itu memang bisa beli baju, beli tas, yang kita suka, gitu ya. Jadi, untuk ibu-ibu ini sangat cocok sekali menjadikan menulis ini sebagai sampingan. Jadi, di itu berangkat kerja jam 6. Bayangkan. Jam 6. Sampai rumah jam 6. Kadang maghrib. Masih harus masak. Suami keluar kota. Harus gereskan rumah. Ngurus anak. Antar jemput anak. Ini masih sempat menulis. Minimal, tekatkan di dalam hati. 300 kata satu malam. Kalau ini minimal 500 kata sebenarnya. Tapi, ada juga masa-masa tidak menulis itu ya. Ketika ide tidak ada. Itu pernah. Karena 2 bulan tidak menulis itu pernah. Tapi, teringat lagi. uang 4 juta menulis lagi. Ya kan? Bayangkan. Bisa dapat 4 juta dari e-book. Bisa dapat 2 juta 900. Kemana lagi? Mau pergi hanya dengan menuliskan kata-kata. Semua bisa menuliskan. Ya. Insya Allah semua bisa seperti itu. Mendapatkan penghasilan dari menulis. Mau beli apa saja bisa. Beli baju, beli jilbab, beli tas, beli sepatu bisa. Bagaimana bisa membuat cerita kita ini menarik bagi pembaca di aplikasi? Ya dengan pembaca tersebut, kita bisa melihat ya tema-tema seperti apa sih yang disukai di aplikasi gitu. Karena memang ada ininya ya. Ada polanya sepertinya tema-tema yang disukai di aplikasi tersebut. Jadi, di aplikasi itu teman-teman ada yang bisa dapat 60 juta satu bulan. Mungkin kalau lihat di Facebook aku pernah lihat kan ada yang sudah dapat 500 juta hanya dari menulis dalam waktu 2 tahun. Seperti Mande Hanifah sekarang kenal semua ya Mande Hanifah. Nah, itu satu bulan kemarin dia dapat 11 jutaan. Hanya dengan menulis. Orang bisa, kenapa kita tidak? Insya Allah ya. Kalau kita suka membaca Insya Allah bisa menulis. Mulai dulu. Jadi menulis lama harus dimulai. Mulai dulu. Ini sering ya duduk depan laptop nggak tahu apa yang mau ditulis. duduk aja depan laptop. Udah 15 menit ada yang tergetik. Lalu satu kata. Nunggu lagi satu kalimat. Nunggu lagi satu pergantung. Akhirnya bisa. Seribu kata satu malam. Dia memang harus duduk depan laptop. Jadi jangan. Besoklah. Besoklah nggak akan selesai tulisannya. Duduk depan laptop itu walaupun belum ada yang di kepala yang akan dituangkan. Tetapi dengan duduk tulis satu kata. Satu kalimat. Satu paragraf. Insya Allah itu akan ketemu itu. Dapat itu seribu kata satu malam. Ya. Bayangkan aja ini. Wah. Setiap pagi ini ngecek tuh. Jadi berapa sih aplikasi? Wah. Sudah sejuta. Wah. Sudah dua juta. Semangat lagi nulisnya. Ya kan? Jadi ya ini pekerjaan paling enak menurut ini. Nggak perlu berberanas-panas ya. Nggak perlu berlelah-lelah. Hanya dengan duduk manis di depan. Pake HP juga bisa. Pake laptop. Apalagi gitu ya. Nah. Tema yang menarik itu apa ya. Memang sih kalau ini lihat enggak gimana ya. Tema-tema yang membuat mamak sakit hati gitu ya. Greget. Greget ya. Kalau ini sih kurang kandai seperti itu. Makanya ini nggak bisa dapat puluhan juta sebulan. Kalau ini ceritanya memang yang romantis gitu ya. Yang suami itu cintanya gimana sama istri. Yang istri juga nyediain pakaian pagi hari gitu ya. Bikinin minum. Ada yang seperti itu di sini. Ibu-ibu soleha. Insya Allah masuk surga. Ya kak. Nah. Jadi apa tapi kita juga harus ini ya. Jangan karena ingin mendapatkan penghasil yang besar sehingga kita merupakan idealisme kita sebagai seorang penulis. Kita harus tetap yakin bahwa apa yang kita tulis akan kita bertanggung jawabkan di akhir-akhir. Jadi tulislah selalu yang baik-baik yang mendatangkan kebaikan bagi pembaca sehingga menginspirasi pembaca untuk melakukan hal-hal yang baik juga. Jadi mungkin setelah baca cerita Uni jadi semangat ya nguruh suami jadi semangat masak gitu. Ini kan luar biasa ya. Ada suami yang WA Uni Uni makasih ya. Sejak baca novel Uni istri saya jadinya nyediain baju setiap pagi jadinya nyediain kopi setiap pagi Alhamdulillah walaupun kadang Uni sering terlupa juga melakukan hal seperti itu. Jadi jangan terlalu percaya kepada penulis. Terus itu ya imajinasinya terlalu banyak gitu ya. Terkadang yang dituangkannya belum tentu juga itu yang dilakukannya sehari-hari. Tetapi insya Allah kita tetap berusaha yang melakukan yang terbaik. Jadi mencari ide tadi udah ya. Bisa dari hal-hal di sekeliling kita. Bukan kita mengangkat aib orang sebenarnya ya. kadang ada aja yang curhat. Uni Yeni itu dulu pernah curhat. Uni ini ditulis jadi Nobel. Siap. Jadi dia cerita gitu ya. Luar biasa kisah hidup beliau. Sangat ini ya menginspirasi. Mungkin apa kalau Uni tulis tapi sampai saat ini belum belum selesai-selesai juga ditulis padahal ceritanya sangat bagus gitu. Lalu apa lagi ya. Banyak membaca tadi udah ya. nikmati prosesnya. Jadi kalau mau menulis di aplikasi ini berbayar kalau mau menulis di media digital gitu ya di media sosial kita harus bermental baja. Uni waktu menulis masih ada kasurga untuk itu lainnya mungkin hanya puluhan. Dan novelnya hanya terjual 46. Waktu itu sebenarnya ada juga rasa ingin menyerah. Tetapi desakan dari dalam ini untuk merangkai kata itu luar biasa. enggak bisa ditahan-tahan kalau udah disini kadang lagi nyetir itu kalau membayangkan selailah dicurikin sitama itu air mata bisa melele. Jadi sambil nyetir nangis gitu. Pernah waktu di Jakarta Bintek kemarin nulis dia berpisah dengan suaminya itu sambil instruktur bicara depan udah nangis ini sebelah nanya Naya kenapa nangis ini lagi lanjutkan novel sampai nangis nulis novel itu sampai nangis gitu memang itu memang dihayati gitu ya jadi mudah-mudahan apa yang betul-betul dari hati kita tulis itu bisa santai juga ke hati pembaca nah bagaimana membuat tulisan itu benar-benar apa ya pembaca seolah-olah masuk ke dalam tulisan kita seolah-olah dia menjadi si Laila menjadi si Arimi sering ya ini si Laila itu saya katanya ini iya ini gak apa-apa gitu boleh gitu jadi kita harus menggambarkan semuanya secara detail sehingga pembaca benar-benar masuk ke dalam cerita yang kita tulis baik itu settingnya penokohannya jadi misalnya kita menggambarkan cowok ganteng nih udah Rosie gitu ya nah harus dia pakai pakaian seperti apa sepatunya apa gitu ya topinya apa kacamatanya apa itu dijelaskan semua cara bicaranya seperti apa mungkin berbeda dengan Ustaz Kini gitu ya kalau Ustaz Kini Astaghfirullah Astaghfirullah gitu ya kalau udah Rosie nah itulah tebar persona terus ya kan ada yang terpesona disini kalau Ustaz Rosie hati-hati ya hati-hati udah punya mamaya ya dia nah jadi harus detail kita menceritakan gunung sago gitu ya menceritakan hamparan sawah pokoknya memang harus detail sehingga orang membayangkan orang yang gak pernah ke Sumatera Barat jadi membayangkan seperti ini ya Sumatera Barat itu indah sekali jadi banyak yang impok banyak yang WA ini pengen ke Padang gitu ya indah sekali ya oh sangat indah lebih indah dari Bali gitu ya lalu yang udah puluhan tahun gak pulang Uni setelah membaca novel Uni saya meleleh saya ingin pulang Kampung dari tahun 70-an saya tidak pulang Uni merantau gak pernah pulang katanya saya ingin pulang gara-gara membaca novel Adini dan lainlah begitu luar biasa hanya sebuah cerita ya bisa mempengaruhi pikiran orang bisa mempengaruhi perasaan orang maka hati-hatilah dalam menulis kalau kita tulis ipar jahat mertua jahat terinspirasi pula menantung-menantung nanti durhaka kepada mertua ya kan kepada kakak ipar gitu ya jadi tulislah selalu yang baik-baik suami yang alim soleh gitu ya yang baik yang ngasih uang terus mau berapa gitu ya istri yang juga ini jadi yang baik-baik aja lah jadi pembaca tuh bahagia membaca cerita kita itu tujuan membaca itu apa untuk hiburan jadi kalau sampai sakit jantung pula orang membaca cerita itu kan dampaknya gak bagus gitu tapi gak apa-apa kalau awal-awalnya dibikin sport jantung dulu tapi nanti di akhir-akhirnya ada ini ya hikmah kebaikan jadi ada proses hijrah mungkin seperti inara itu unitulis ini satu-satunya novel unitulis wanitanya tidak soleha jadi inara ini hamil duluan ya karena pergaulan pergaulan bebas tetapi akhirnya dia hijrah dan menemukan dirinya sesungguhnya dia apa rajin ini tahajud rajin ikut majelis ya lalu kajian-kajian dan sebagainya dan dia ini menjaga dirinya dengan baik dia berperkayaan muslimah juga yang sesuai dengan syariat seperti itu jadi kita boleh menulis yang tidak baik di beberapa episode mungkin tetapi tetap harus cerita ini kita arahkan nantinya kepada yang baik seperti itu jadi ini karena tidak ingin pembaca ini terpengaruh memang di inara ini bikin flashback jadi ini tampilkan di episode pertama itu dia sudah hijrah baru di episode kedua masa lalunya sehingga pembaca tahu akhirnya ternyata dia hijrah bagaimana proses hijrahnya ini yang kita tulis menjadi puluhan episode jadi biasanya kalau di aplikasi itu misalnya 40 episode ini rata-rata 40 episode itu satu episode itu 2000 kata minimal 1500 kata orang kan bayar ya untuk baca satu episode kita itu pembaca akan membayar 1500 1000 untuk kita 500 untuk aplikasi nah jangan sampai pembaca kecewa 800 kata dia bayar 1000 sementara ini ada 40 episode yang mau dia baca atau 60 episode jadi ini memang memikirkan membaca jangan sampai pembaca rugi membaca cerita kita jadi minimal 1500 kata itu harus kita berikan setiap episodenya itu bisa tiga hari kalau rata-rata kita menulis itu 500 kata sehari jadi kalau yang dikunci itu sebenarnya dari episode 8 tapi episode 8 9 dan 10 itu masih bisa dengan koin pena koin pena itu bisa kita dapatkan secara cuma-cuma di KBM APP koin emas yang harus kita beli dan itu kita bayar untuk episode 11 sampai seterusnya jadi boleh nanti yang belum punya KBM APP bisa apa dulu unduh dulu KBM APP nya lihat cerita di sana bisa lihat juga penghasilan orang peringkatnya setiap bulannya itu sehari mereka bisa dapat 4 juta ada yang 2 juta ada yang 1 juta itu bisa memotivasi kita untuk mulai menulis menulis itu sebenarnya tidak sulit tapi memulainya mungkin yang sulit ketika kehabisan ide baca dulu cerita-cerita orang lain kadang dengan membaca cerita orang lain itu timbul inspirasi mungkin kita bisa ambil dari sisi yang ininya kalau dia mengangkat yang A kita ambil dari sisi B nya mungkin ya tentang poligami misalnya Bapak-bapak senang nih kalau mengangkat poligami kita bisa tulis yang sesuai coba bikin dua-duanya baik apa enggak ini ya enggak meleleh bapak-bapak baca nanti ya istri muda baik istri tua baik siapa yang bisa menulis jadi enggak usah bikin yang jahat-jahat yang istri muda jahatnya minta ampun atau istri tua jahat minta ampun tulis aja dua-duanya baik pulang ke rumah ini bahagia suami pulang ke rumah ini juga kan pembaca senang ya baca yang seperti itu meningkatkan imun pembaca itu kalau pembaca bahagia membaca cerita kita ini pernah menulis yang poligami tapi belum selesai sampai saat ini walaupun dua-duanya baik ketiganya baik sepertinya juga baik malah karena dia menolak ya ketika dimiliki untuk berpoligami tetapi akhirnya dia harus tetap berpoligami nah istri pertamanya baik istri kebun juga luar biasa baik gitu tapi tetap aja ternyata sakit melanjutkan cerita tersebut sampai sekarang baru sampai episode 8 gak selesai-selesai ceritanya tapi insya Allah diselesaikan juga karena ini ingin menulis oh tidak selalu poligami itu tidak baik karena dalam Islam kan memang dibolehkan ya Pak Tos sampai berapa Pak Tos boleh ya Pak Ustaz sampai 4 ya iya jadi kalau buat bapak-bapak menarik ya tema poligami ini insya Allah jadi tulis tentang poligami juga boleh lalu kalau apa lagi ya yang mau ditulis kalau misalnya kayak Bu Megah ini enak juga itu kemarin cerita tentara itu dia sampai dapat untuk satu cerita itu 100 juta lebih gak tahu itu ini juga belum baca apa yang ditulisnya kok bisa dia mendapatkan 100 juta dari cerita tentara ini katanya dia dicodohkan dengan dokter gitu terus terus ininya apa ya melarikan diri padahal ini nulis juga tuh ada pengantin yang melarikan diri itu gak dapat 100 juta rejeki ya kembali lagi ke rejeki jadi tadi mental ya harus kuat mental jadi pada awal menulis yang itu hanya laku 46 tetapi ternyata beberapa satu tahun kemudian entah mengapa sampai sampai hari ini sudah terjual 2600 SMP yang luar biasa jadi mungkin doa juga ya doa juga rajin sedekat insyaallah ya utama dengan keluarga dekat dulu mungkin insyaallah itu juga ada ininya ya Allah akan balas dengan sebaik-baiknya ya apa yang kita berikan kepada orang lain jadi memang ini selalu menyiapkan ya yang di aplikasi itu memang untuk berbagi juga yang dari aplikasi itu jadi Alhamdulillah gak menulis pun aplikasi itu selalu ada duitnya tapi gak banyak jadi kalau lagi gak nulis nih gak ada yang dibaca orang kadang cuma dapat 400 ribu bisa lah beli bedak lipstick kadang cuma 600 ribu bisa menambah uang bensin juga ke kantor jadi Uni Harap Uni-Uni semua bunda-bunda semua adik-adik semua ayolah menulis tidak ada yang tidak mungkin gitu ya coba dulu Uni juga pantang menyerah sih uninya pantang menyerah gitu jadi sampai bisa menghasilkan 8 novel novel yang sekarang ini gak banyak oh ininya pembacanya gitu ya sepi sebenarnya satu bulan cuma dapat 1.2 juta gitu ya tapi ini tetap menulis padahal kalau novel-novel sebelumnya sebulan dapat 4.900.000 itu paling semangat penulisnya nah yang sejuta 200.000 ini seminggu cuma satu episode selesainya gitu memang lama ininya aduh kok diatnya ini ya kayak enggak ada minat yang membaca gitu tapi tetap harus diselesaikan karena orang sudah buka kunci ya sudah mengeluarkan uang untuk cerita kita jadi kalau sudah orang membayar cerita kita jangan sampai tidak menamatkan cerita tersebut marah orang nanti ya di demo jadi memang harus selesai rata-rata satu novel itu minimal 60.000 kata ada yang 76.000 ada yang 86.000 kata jadi inilah dibagi lah satu novel biasanya menulis 3 bulan 4 bulan biasanya menulis habis kisa jam setengah 9 ya malam karena siang di kantor walaupun kadang ada jam-jam santainya tapi enggak ada imajinasi siang itu imajinasi itu biasanya malam ketika anak-anak sudah di kamarnya masing-masing suami keluar kota uni sendiri nah itu mulai ngetik itu mulai ngetik sampai jam 11 malam sampai jam setengah 12 biasanya nah pas Layla itu emang lagi semangat-semangatnya ngetik itu sampai jam setengah 2 malam itu ngetik jadi selesai satu episode satu malam waktu yang Layla dan Karini itu hari ini juga Alhamdulillah sudah dua ribuan juga ya dengan e-booknya itu juga semuanya mengangkat kisah-kisah perempuan Minang hanya beberapa uni yang tidak mengangkat latar belakang Minang-Kabau karena memang yang uni paham ya meskipun lahir di Duri tetapi uni SD SMP dan SMA itu di di gaduh jadi memang yang uni paham itu ya gunung sagu cuman ya makanya yang uni tulis memang gunung sagu paling kalau cerita liburan bisa lah kemana uni pernah bisa uni tulis misalnya pernah ke Bromo kita sisipkan disitu sehingga pembaca yang dari kita yang belum pernah kesana tahu pula Bromo seperti ini pernah ke Jogja sisipkan sedikit di dalam novel Jogja seperti ini seperti itu tapi jangan mengambil setting yang kita tidak paham gitu ya karena ini kebetulan ini cerita yang kita tulis itu memang harus logis jadi meskipun menulis untuk uni bilang gampang tapi bukan berarti kita menulis asal menulis harus tetap apa ya riset ya harus tetap penelitian uni untuk satu hal aja misalnya ketika Hanafi itu dokter lalu spesialis udah spesialis uni bertanya ke beberapa teman yang dokter ya dan pembaca yang dokter spesialis itu masuk akal gak umurnya masih 31 bisa uni katanya diterangkannya lah oh tamat S1 nya segini koasnya segini PTT nya segini uni ya pas karena istilahnya nah masuk akal uni itu belum masih ada yang protes uni itu spesialis belum bisa itu 31 saya udah riset ke dokter-dokter pak uni bilang kan tapi tetap di bantah gitu tapi gak uni edit karena uni sudah ini ya sudah bertanya ke beberapa dokter juga jadi menulis harus seperti itu jadi banyak juga yang protes uni ini tidak masuk akal tapi memang pernah salah juga uni tulis dia spesialis spesialis penyakit dalam tapi dia melakukan operasi langsung ada yang jatuh ini oh nih dokter spesialis penyakit dalam itu gak melakukan operasi gitu ya jadi ada juga salahnya itu malu malu sekali oh iya pak makasih gitu ya oh salah akhirnya ganti lagi dokter gak spesialis penyakit dalam gitu ya nanya lagi yang bisa masuk yang bisa operasi di kamar operasi dokter spesialis apa sih kalau gak kandungan kalau gak bedah kalau apa gitu ya jadi itulah hati-hati memang harus riset ya ketika menulis itu kadang hal-hal spesialis pun harus riset karena pembaca ini kan jeli ya jangan sampai kita malu nampak sekali kita gak punya ilmunya ketika menulis itu apa ya hal-hal yang gampang aja sampai uni mencari gitu misalnya dia tamat kuliah dimana melakukan S2 kita mau tulis dia tidak disumbar misalnya gitu ya nah itu uni mati itu settingnya Bandung ini sok-sok tau nih Bandung pernah pernah ke Bandung pernah kelembang gitu ya terus rasanya jalannya tuh kelembang itu belok-belok ada medagi ada ini yang nanya lagi betul gak dari kota Bandung karena kelembangnya baru sekali gitu ya takutnya kan salah gitu nah masih ada tanah kosong siapa nyari itu dicerita belum dicetak ya mengejar cinta Rianti ini tanya orang-orang Bandung benar gak masih ada lahan kosong dari Bandung kelembang karena si Rionya nyari lahan untuk bikin cafe gitu ya jadi sampai hal-hal seperti itu itu kan sepele sebenarnya karena kosong nah kita harus juga nyari ke orang Bandung nah bagaimana di menulis digital ini hal yang paling penting adalah membina hubungan baik dengan pembaca dan teman-teman di media sosial Uni ini sebenarnya gak pede ya pedenya itu setelah berteman dengan Uni Cecen jadi waktu SMP itu gak pede sama sekali gak terbayang mungkin Uni Cecen heran nih kok Uni nah yang ini bisa berdiri disini bicara dulu tuh katanya di sudut sendiri gak ada teman gitu tapi sejak kenal Uni Cecen dia cantik temannya banyak gitu ya terus dia selalu setiap lomba puisi dia selalu memenangkan pertandingan tak ada lomba puisi yang dia tidak bawa piala pulang Uni tengok piala tuh ya kalau ke rumahnya awak tak punya piala satu pun jadi nengokin piala puluhan di rumahnya piala nah sejak itu muncul rasa percaya diri juga gitu ya apa yang ada rasanya di diri kita yang bisa juga kita gali ternyata hobisnya menulis cuman kalau itu kita beruntung nih punya media sosial sekarang punya media tempat kita menuangkan ide dan kreativitas Uni dulu ketika SMP tulis tangan itu cerpen jadi kan suka pesan aneka cemkelang aneka yes gitu ya itu kan suka baca cerpen bisa juga tulis cerpen tulis tangan pakai kertas polio banyak yang udah ditulis gak punya mesin tik gitu ya gak ngerti cara mirimnya kemana kata orang antri udah harus diketik ini pakai mesin tik gitu ya jadi kan gak punya akhirnya cerpen-cerpen itu ya dibuat kasur dibuat lemari di apa di dalam lemari gitu sampai sekarang masih ada nah sekarang ini alhamdulillah kita punya ya tempat untuk menampilkan tulisan-tulisan kita jadi luar biasa sekali kemudahan yang diberikan Allah harus kita ambil peluang ini kalau dulu mau membuat novel itu mungkin kalau ke mayor itu kita masukkan kirim ngantrenya bisa dua tahun meskipun kalau tadi udah sebuah udah bilang kita juga harus hati-hati tetapi kita kan bisa menerbitkan karya kita nah ini untuk kali kalau kita hidup di zaman milenial kita punya banyak peluang untuk bisa berkarya untuk bisa menghasilkan buku dan menghasilkan materi juga dari sana gitu ya jadi ini tadi hubungan baik belum selesai ya bina hubungan baik dengan pembaca jadi ini di media sosial so akrab aja kalau ada yang komen yang manggil mbak sayang uni sayang itu orang kan seneng ya mbak cantik uni cantik kalau bapak-bapak barulah agak jaga-jaga ojaim sikit ya ya kak makasih kecuali udah kambut tuh kalau udah kambut baru tuh ini ya kan sama-sama lah gilo dia gilo pula kita sikit ya kan harus diimbangi kalau udah kambut tuh jadi kalau sama udah kambut ini baru gak mikir-mikir komen pasti karena dia gak akan GR kalau ini yang bilang dia ganteng misalnya ya kan insya Allah dia gak GR udah ada mama yaya yang cantik jadi di media sosial itu ya inilah maksudnya kalau orang komen cerita-rita kalau nanti uni-uni posting ya cerita di facebook ada yang komen sebisa mungkin dibalas ya komen orang itu kecuali mungkin kalau sudah ribuan gak sempat balas balas aja di permainan terima kasih untuk semua komennya maaf belum bisa balas satu-satu gitu so akrab aja makasih mbak sayang mbak cantik bunda sayang bunda cantik orang senang ya insya Allah akhirnya besok-besok komen lagi malah kadang ya uni pikir yang semua novel yang uni tulis itu dia mungkin gak suka tapi karena sudah merasa uni ini teman gitu ya akhirnya beli-beli beli sampai semua uni sampai bilang mbak beli novel itu jangan karena segan semua uni ya tapi memang karena suka gitu karena sudah merasa kok setiap cetak dia langsung pesan belum tentu dia suka sebenarnya-benarnya kita tapi karena hubungan baik tadi gitu ya akhirnya mungkin disisihkan uang belanja gitu uang waji untuk beli novel jadi kalau kita punya hubungan baik itu apa ya kayak dengan meganya udah kayak saudara udah kayak adik gitu setiap uni pulang ke pihak kumbu minap kolivera dia datang nih datang selalu bawa suami bawa anak itu dengan suami uni mega ini itu udah cerita udah kemana-mana ya dari yang apa dari negar politik gitu ya sampai cerita masakang gitu sama padahal ini TNI semuanya gitu tapi asik ya dia jangan ngobrol jadi udah rasa saudara dengan uni yeni padahal baru ini ya ketemunya tapi di media sosial itu karena selalu berbalas komen gitu sama uni email juga uni apa juga udah pernah ke rumah ya uni ya uni kolomba 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 juga datang ke hotel waktu itu jadi kalau uni lebaran apa di raya itu suka nginap di kolivera karena kalau nginap di rumah nanti cuci piring gitu ya suruh bantuin masak tetap kan baru kerjaan kita itu juga kalau pulang kampung ini rasanya ingin santai-santai maka bilang sama uni Cecen tadi kita nginap di hotel ini itu merupakan kerjaan rumah agak sehari-hari gitu ya untuk menikmati enggak enggak mikirin piring enggak mikirin ini ya dapur seperti itu jadi biasanya memang disitu biasanya teman-teman pada ini ya pada datang pas hari lebaran memang enggak ada kue minyaknya disana kalau teori tadi udah habis udah acara menulis novel ini sedikit di hampir ada teorinya rumuskan ide cerita jadi pilih dulu kita sebenarnya mau menulis tentang apa kalau uni semua ceritanya perjodohan karena apa karena uni ingin menghindari hal-hal yang tidak dibolehkan dalam agama jadi enggak ada yang percaya-percayaan itu semua dijodohan sampai ada pembaca yang komen uni akhirnya saya sadar semua novel uni ini perjodohan uni juga terus sadar kalian tahu sebenarnya semua novel uni itu perjodohan pura-pura aja iya iya mbak uni baru nyadar juga setelah mbak bilang iya uni oh semuanya ini itu dia bilang karena saya ingin menulis itu yang sesuai dengan syariat agama mbak oh itu alasannya akhirnya dia mengerti jadi tetapkan dulu ide cerita yang mau kita tulis itu apa gitu ya mungkin kalau untuk adik-adik yang masih SMA mungkin cerita tentang remaja persahabatan atau dia mondok misalnya jauh dari orang tua dapat teman sejati di tempat mondoknya misalnya itu kan seru juga ya lalu ternyata disana dia sebenarnya ada suka sama cowok tapi enggak ingin enggak ada saling komunikasi eh 5 tahun kemudian mereka bertemu gitu lah langsung ini ya langsung kayak nyaser gitu ya eh jodohan akhirnya berjodoh seperti itu padahal enggak ada pacar-pacarannya tak tahu gitu ya kan sesuai dengan syariat Islam mungkin adik-adik yang masih di SMA bisa menulis seperti itu jadi hindari yang tidak sesuai dengan agama lalu tentukan genre cerita kita genre-nya apa mau horror mau romantis seperti Uni Naya kalau mau tulis cerita romantis boleh Japri Uni nanti nulis romantis itu seperti apa Uni gitu bayangkan aja udah Rozi ya kan dia kan romantis ya sama Mama Yahya nanti tanya-nya udah Rozi apa sih yang dibilangin ke Mama Yahya gitu ya biar Mama Yahya bahagia lalu tentukan target pembaca jadi kita harus tahu ya pembaca kita ini siapa kalau ini sasarannya memang walaupun banyak juga yang masih ini ya yang belum menikah yang membaca cerita Uni malah ada juga yang bapak-bapak gitu ya banyak juga bapak-bapak ada juga yang ini selalu komen juga di KBM APP itu jadi kalau di KBM APP itu kadang ada tekanan juga kita bikin cerita seperti ini mereka inginnya seperti ini awas ya Uni kalau dia gak sampai dengan si Zain aduh gitu ya jadi resiko menulis di media sosial itu orang bisa mempengaruhi pikiran kita padahal kita udah punya nih plot apanya seperti ini gitu ya nanti orang komen Nanti orang komen Uni pokoknya harus dengan Zain lah takdirkan di tangan penulis gak kan gak bisa maksa seperti itu tetapi mereka udah jatuh cerita maksudnya Inara harus dengan Zain kadang Uni tuh takut juga ya kalau nulis gak sesuai ini kita tulis Uni cerita Uni ini udah bisa ketebak kita tulis gak ketebak apa kita ubah alurnya purta semua gak usah dengan Fadhil Uni kok berubah alur cerita aneh sebelumnya dia komen cerita Uni ini udah ketebak gitu kan ini juga ya apa juga sepi juga wah orang udah tau cerita kita ini seperti apa akhirnya kita belokkan di protes lagi jadi seperti itulah pembaca kita harus bisa menyenangkan hati pembaca ini cuma bilang pokoknya endingnya happy happy ending yang penting happy ending kan gitu jawabnya gitu aja jadi target kita ini siapa gitu ya kalau ini mah-mah-mah lalu buat alternatif ending seperti Uni tadi ya kan akhirnya alurnya berbelok seperti itu karena kadang gimana ya oh tidak mau kita harus berbaca terkadang jadi walaupun ceritanya berbelok-belok kayak jodoh juga mungkin ada dari Uni-Uni ini pacarannya dengan ini dulu atau dekatnya dengan ini sukanya dengan ini akhirnya berjodoh dengan ini yang penting mantan jangan diingat-ingat yang ada di depan mata jangan dilupakan lalu ya harus ada alternatif ide gitu ya lalu pengembangan ide itu terkadang kita harus menghadirkan tokoh-tokoh baru ya sehingga ceritanya berkembang kadang kan kok ini ya ceritanya lurus saja mentok rasanya hadirkan tokoh baru yang bisa menimbulkan konflik untuk tokoh-tokoh utama jadi memang konflik itu kadangnya seperti itu ada yang menggoda suami ada yang menggoda istri tapi kan asal kuat ya buat iman kan tidak tergoda misalnya seperti itu itu ujian dalam menekah mungkin dalam novel bisa ditulis lalu buat judul yang menarik tapi jangan sampai judulnya seperti ikan terbang di Indosiar gitu ya kalau Uni judulnya biasa-biasa semua sebenarnya kan kalau untuk di aplikasi enggak ada yang cocok sebenarnya biasanya kan kalau di aplikasi itu merebut apa ya merebut cinta mantan misalnya gitu seperti itu kalau ini kan masih ada ke surga untuk ku nah yang baca ibu-ibu soleha semua gitu ya kan jadi enggak banyak ininya kalau di aplikasi enggak laku sebenarnya lalu judul hari ini biasa rindu apalagi untuk yang doa hafza pokoknya gitu-gitu semua sebenarnya untuk aplikasi itu tidak cocok carilah judul-judul yang apa ya kerebut anakku kembali misalnya nah seperti itu sebenarnya gimana sih merebutnya gitu jadi ada nih ide cerita unita dari mana dapatnya seorang wali negari gitu ya takutnya ya wali negari demo protes wali negari itu setikat lurah ya wali negari lalu dia udah punya istri kaya raya gitu tapi tidak punya anak akhirnya dia menikahi seorang anak tamat SMA hanya untuk mendapatkan anak nah setelah anak SMA ini melahirkan si anak SMA-nya dipulangkan ke orang tuanya kejam gak tuh ya kan anaknya diambil ini yang mau Uni tulis untuk novel ke-10 doakan lancar ya biar sakit-sakit hati juga mak-mak sekali-sekali membacanya harus tulis juga buat jam ke jam siapa tahun nanti Uni bisa dapat puluhan juta pula di KBM APB kalau dapat nanti Uni pulang kampung ngasih novel gratis lagi nanti akan ada dua novel gratis tapi cabut-cabut undian ya faktos ya dua novel gratis dari Uni cuma kebetulan sekarang gak bawa Insya Allah dikirim via JNA jadi yang beruntung nanti berdoa lah yang doanya paling buat Insya Allah nanti mendapatkan masing-masing satu novel untuk dua orang yang beruntung tentukan tokoh utama ya tokoh utama tadi gak perlu ganteng gak perlu cantik tetapi bagaimana membuat tokoh ini disimpan titik oleh pembaca jadi Uni pernah baca cerita Mbak Anna Yuliana mungkin yang lain pernah baca juga perempuannya gak cantik tapi kita simpatik gitu ya pokoknya berharap dia bahagia nah bagaimana membuat tokoh yang tidak cantik ini menjadi cantik di mata pembaca jadi gak harus cantik wajahnya tapi semua novel ini tokohnya cantik ganteng gagah gitu ya belum pandai Uni menulis tokoh yang biasa-biasa saja menjadi tokoh yang digemari oleh pembaca ini PR untuk ibu-ibu semua nanti ini semua harus bisa menghasilkan satu novel ya nanti diiniin ke kita dibantu terbit oleh Ustaz Kindi udah banyak yang dibantu Ustaz Kindi mencetak novel itu tidak mahal murah sekali ya kan hanya dengan modal 20 ribuan satu apa satu esemplar itu sudah bisa minimal sebenarnya berapa ya minimalnya sebenarnya 30 kalau mau ISBN 50 nanti Uni dengan Ustaz Kindi akan bantu Mbak Hilda menemani Hilda ini Hilda udah ya udah bener-bener berikan novel juga dengan Ustaz Kindi dan Uni itu alhamdulillah yang tadi eh bukan nih gak bawa ya gak bawa untuk hadiah ditodong ya lalu buat-buat lain jadi buat kerangka-kerangan biar enak ya kan jadi harus tahu kalau Uni biasanya menulis novel itu awalnya ini Layla meninggalkan suami di malam pertama konfliknya di atasnya si apa si Layla ini bersikap ini ya kepada Layla kan itu harga dirinya tersinggung ya orang tuanya juga gak mau menerima nah bagaimana si Layla ini berusaha mendapatkan hati suaminya kembali perjuangannya mendapatkan cinta suaminya lalu klimatnya seperti pertama jatuh cinta bayangkan sudah ditinggalkan di malam pertama masih cinta kepada Layla jadi buat kerangka-kerangannya lalu endingnya kalau Uni seperti ini mereka bahagia seperti itu kalau Uni biasanya seperti itu nah dari yang pertama tadi ya paragraf yang pertama episode pertama dengan yang kelima puncaknya tadi itu itu sambil jalan kalau Uni tetapi penulis yang baik itu akan menulis kerangka-kerangan sehingga tulisannya tidak lari kemana-mana dan ide cerita tidak mentok jadi tulis dulu kerangka-kerangannya kejadian-kejadiannya seperti apa dan biar pembaca senang ya memang setiap episode itu harus ada hal-hal yang membuat pembaca penasaran misalnya gini Kai Uni mau motong cerita itu ya si apa Inara kan udah mau nikah nih sama orang lain padahal cintanya sama si Zain Zain juga cinta sama dia tetapi Inara menerima pinangan orang lain nah pada ini si Zain kan udah cuekin si Inara ya nah di akhir episode itu tiba-tiba si Zain ini manggil Inara Inara saya mau bicara langsung potong pembaca kan mikir Zain mau bilang apa ya sama Inara itu udah gak sabar Uni cepat ya episode 34-nya cepat harus malam ini Uni nih penggunggu gak bisa ngetik kayaknya besok mau ada acara jadi memang kalau nulis di aplikasi itu kita suka ditagi-tagi jadi harus ini juga harus kuat ya harus kuat ditagi lalu buat offline mulai menulis tadi udah buat setting cerita juga udah lalu buat dialog yang menarik nah jadi jangan setiap dialog itu Udah Rozi mau kemana tanya Mama Yaya gak usah pakai tanya Mama Yaya langsung aja dialog itu Udah Rozi mau kemana seperti itu Udah Rozi mau ketemu Uni Naya ngapain ketemu Uni Naya Uni Naya pulang kampung seperti itu jadi gak usah ada penjelasan-penjelasan setelah ini itu lebih menarik sebenarnya cuman sesekali boleh juga ya ada keterangan dari dialog tersebut jadi kita harus mampu membuat dialog yang menarik menarik dan berbesi gitu barangkali itu aja sebenarnya banyak ya nanti di sesi tanya jawab Pak Tos terima kasih Uni Uni semua udah-udah adek-adek insya Allah semua nanti akan menghasilkan novel kita tunggu berapa bulan nih Pak Tos satu bulan nanti kalau ada kita peluncurannya sama-sama disini ya Pak Tos ya kita peluncuran novel masing-masing kalau ada ini novel yang terbit Uni akan pulang lagi insya Allah nanti akhir tahun Uni kasih PR semua ini mega juga nih tulis novel tentang Tentara itu ketika suami pergi ditugaskan ke daerah yang rawan apa gitu konflik nah bagaimana nih Uni Vera tiba-tiba ini fiksi Uni Vera jangan marah ini mega ini fiksi tiba-tiba dia disana jatuh cinta misalnya nah ini misalnya nah itu bisa ditulis gitu ya kan nanti akhir tahun mungkin itu kita peluncuran novel semua disini ya Uni nanti dengan Uni Cacen pulang lagi Uni Cacen juga harus menulis sebenarnya Uni Cacen tulisannya sangat bagus itu melebihi penyair-penyair dan sasrawan di sumbar ini tapi dia tidak menulis dia sukanya jalan jadi setiap minggu dia pulang kampung nyetir sendiri melalaya kerjanya tuh dia gak sempat-sempat nulis sampai Pekanbaru udah capek makanya Uni bawa Uni Cacen itu nyetir dari Pekanbaru ke Pekumbu nanti nyetir lagi dari Pekumbu ke Pekanbaru ya itu saja mungkin nanti kita lanjutkan dengan diskusi nanti jika tidak selesai dengan diskusi silahkan Jafri Uni di Facebook ya Naya R boleh juga minta nomor WA nanti dengan Pak Tos sudah kindi juga ya yang udah punya boleh nanti kita apalagi lanjutkan di WA karena gak akan selesai disininya Pak Tos ya Alhamdulillah terima kasih Uni-Uni semua atas perhatiannya ini doakan kita semua sukses menjadi penulis sukses mendapatkan penghasilan tambahan ya jadi beli baju rayu besok sudah dengan duit menulis ya kan ya amin terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh tepuk tangan untuk Uni Naya R atas mantraman apa yang sudah diberikan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati